Sejauh ini Ya, tadi agak deket tadi Selamat pagi Hari ini kita ketemu lagi dengan Fresh Garden Sebuah channel berkebun organik sederhana Yang akan membagikan tips-tips Membuat nutrisi tanaman dan memelihara tanaman Dengan cara mudah Dari bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar rumah kita Hari ini atas pertanyaan seorang pemirsa Yang menanyakan kenapa cabainya yang sudah tinggi dan besar Tidak berbuah juga Kita akan mencoba membuat yang namanya booster buah Yaitu nutrisi yang memancing tanaman Untuk mengeluarkan buah dan lebat Kita lihat videonya ya Jadi pada awalnya saya membuat booster ini untuk satu tujuan saja Yaitu untuk memancing pembungaan dan membantu pembuahan pada tanaman Awalnya hanya itu fungsinya Lalu atas ide dari seorang admin di grup Tani Organik Alami Paman Asol Hussein Saya tambahkan satu bahan lagi yaitu terasi Karena ini menambah fungsi boosternya menjadi anti lalat buah Jadi lalat buah ini tidak suka dengan baunya dan tidak akan menyerang Jadi Paman Asol Hussein terima kasih atas idenya ya Saya akan aplikasikan hari ini Sekarang kita lihat bahan-bahannya ya Prinsip Fresh Garden adalah selalu menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan murah Juga sebisa mungkin organik Bahan-bahan rumah tangga gini kita bisa nyolong di dapur Ya beli juga sih sebelumnya Tapi kita ambil aja dari dapur kan ada Oke ini bahan-bahannya Yang pertama adalah telur Satu butir Yakul Satu buah Kemudian terasi Sekitar setengah sendok saja Ini saya potong dari satu bongkahan terasi Nantinya kita butuhkan setengahnya saja ya Segini Atau kalau ada Anda bisa beli juga terasi yang kemasan Satu kotak Ini merek apapun bisa Kemudian micin 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 merek apa saja boleh Kemudian susu Cair Kalau ada Kalau tidak ada tidak apa-apa Bisa diganti susu bubuk Atau susu kental manis boleh lah Boleh walaupun itu kandungan susunya sedikit sekali Tapi boleh Tidak apa-apa Kemudian kita gunakan juga sedikit madu Saya tutupin mereknya Karena saya tidak mementingkan merek apapun Boleh dipakai Kemudian Ini Pocari sweat Atau air kelapa Setengah liter Ini Pocari sweat kita pakai yang botol setengah liter Kalau tidak ada Pocari sweat atau tidak mau beli Bisa pakai air kelapa Boleh air kelapa tua Boleh air kelapa muda Kalau ini tidak ada Air cucian beras juga bisa digunakan Ini air cucian beras kemarin Saya tambah dengan sisa air rebusan telur Karena itu juga bagus sekali Air sisa rebusan telur itu Mengandung Kalsium karbonat Yang ada di cangkang telur Dan Menyesap keluar sebagian pada saat direbus Itu juga bagus sekali Jangan dibuang Siramkan ke tanaman Untuk membuat batangnya kuat Nah ini Ini kemarin sudah saya tambahin air cucian beras Saya tambahin Air kalsium bekas rebusan telur ya Tunggu dingin dulu jelas Tunggu dingin dulu Lalu dicampur Jadi Pokari sweat bisa diganti Air kelapa Atau air cucian beras Ditambah air rebusan telur Boleh Tuh kan bahannya mudah kan Mudah dan Semuanya bisa didapat Dengan Murah Sekarang caranya gimana Lebih mudah lagi caranya Masukkan semua Saya akan pakai terasi yang ini aja Terasi yang Oke saya akan jelaskan dulu Ada dua ramuan sebenarnya disini Kalau tanaman anda tidak terganggu lalap buah Anda tidak perlu menggunakan terasi Hanya Yakult Telur Madu Pokari Micin Dan susu Orang menyebutnya Ini saya sudah membuatnya ini berapa bulan yang lalu 6 bulan yang lalu ya Saya membuatnya di Bulan Februari Orang menyebutnya Pokayumi L Pokariswet Yakult Micin Telur Ada tambahan susu sih Pokayumi STM Susu telur madu Ini fungsinya hanya memancing Proses berbunga Dan berbuah Tanaman Kalau ditambahkan Terasi Maka nanti fungsinya menjadi Tambahan untuk pengusir lalap buah Pokayumi STM ini sendiri Ketika dicium Baunya ini sudah 7 bulan Tapi ketika kita cium Baunya Wangi Seperti Bau Tape ya Sama sekali tidak ada amisnya Tidak ada Bau busuknya Sama sekali Baunya wangi sekali Ini bisa digunakan selama baunya masih wangi Dan ini sudah 7 bulan dan masih digunakan Kenapa? Karena pakenya kan dikit-dikit Sementara kita Sekali membuat itu setengah liter Paling tidak Jadi irit sekali Sekarang kita akan ramu Ramuan yang booster ini Tambah pengusir lalat buahnya Jadi kita pakai kerasi Ya Satu potong Atau pakai yang ini Yang kermasan boleh Kemudian Micinnya Satu sendok makan Satu sendok Masukkan di blender Kalau Anda tidak punya blender Dikocok saja bisa diaduk-aduk dengan Apa namanya Garpu ya Sampai hancur larut Kemudian telur Lalu Lalu Satu Yakutnya Oke Kemudian Susu secukupnya Tidak dikasih tidak apa-apa Tapi kalau punya Susu bisa memberi tambahan kalsium ya Untuk tanaman Tapi kan kita sudah mempunyai kalsium juga Di air rebusan telur Jadi tanpa itu bisa Saya gunakan Susu dalam takaran yang sama Dengan Yakutnya Oke Lalu Tadi sudah micin Telur Terasi Saya akan gunakan Karena anak saya bilang Bu Boros bu Kalau menggunakan Pokari sweat Oke Pokari sweatnya Kita pakai sedikit saja Lalu sisanya air Leri saja Saya kebetulan Lagi tidak punya air kelapa Kalau air kelapa Leri Pokari dicambur Gimana Boleh Jelas boleh Ini Satu takaran ini Isinya Tunggu sebentar Isinya berapa mili Ini ya Isinya 65 mili Jadi Saya akan gunakan 9 x 6 9 x 6 Itu berapa mas 8 x 6 Nah Saya akan gunakan 8 botol Airnya Pokarinya 2 botol saja Kemudian Air Cucian berasnya 6 1 2 3 4 5 6 Oke Madunya juga secukupnya ya Tidak dipakai madu juga tidak apa-apa Ini menambah Saripati nutrisinya saja sih Tunggu Saya gunakan dosis kira-kira saja lah Tidak lebih dari 1 sendok makan lah Kalau Anda tidak punya susu cair Bisa menggunakan susu kental manis 1 sendok makan Ya tadi sudah lengkap ya Baik Sudah lengkap Sekarang saya akan Blender Kedengeran ini ya Mesin cuci di rumah ya Ini lagi-lagi nyuci soalnya Blendernya sebentar saja Fungsi pemblenderan Hanya sebenarnya untuk Menghaluskan terasinya Ketika Anda Membuat murni booster Tanpa terasi Maka sebenarnya tidak perlu Diblender tidak apa-apa Dikocok-kocok saja dengan Sendok Atau garpu ya Sudah seperti itu saja Sekarang saya akan Taruh di toples Yang mulutnya besar Karena Ini nanti Akan menghasilkan Gas yang luar biasa Banyak Jadi ketika ditaruh di botol Bisa melendung ya botolnya Terus Bisa Kalau kita tidak buka-buka Sering buka-buka Bisa Meledak Jadi saya akan gunakan Toples yang besar saja Nah kalau Anda terpaksa Menggunakan botol Sebaiknya di Apa namanya itu ya Dilubangi pakai jarum Kecil gitu tutupnya Jarum dipanasin di api Lalu ditusukkan ke Tutup botolnya Satu lubang saja Karena bagaimanapun juga Proses ini Tetap Unairop Jadi Kalau bisa tidak terekspos udara Cuma gas yang dihasilkan Besar sekali Jadi harus hati-hati kita Jadi ini juga nanti Kalau besok terasa keras Toplesnya Harus dibuka Dibuka Seperti ini Buka Lalu tutup lagi Setiap pagi Sehari Tiga kali atau dua kali Buka Untuk mengeluarkan gasnya Jadi begitu Cara pembuatan Booster buah Sekaligus pengusir lalat buah Two in one Kalau ini Hanya boosternya saja Kalau ini Ada booster dan pengusir lalat buahnya Sekarang kita akan tunggu Yang baru dibuat ini Kita harus tunggu Atau di fermentasi lebih dulu Di peram Selama Tujuh hari Atau satu minggu Sesudah di peram Satu minggu Sudah bisa digunakan Ambil Dosisnya Lima mili Untuk satu liter air Di spray Jadi ini untuk spray daun Pada saat tanaman Sudah cukup dewasa Tapi Belum Menghasilkan buah Atau Berbuah Tetapi tidak banyak Oke Demikian Tips dari kami Untuk kali ini Kita bertemu Di video-video Fresh Garden berikutnya Tonton terus Channel kami Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax